Tidak dapat dipungkiri, Prusli ialah salah satu aktor dan seniman bela diri terbaik sepanjang masa. Bagaimana tidak, sampai saat ini ia selalu menjadi ikon seni bela diri di seluruh dunia. Meski demikian, masih banyak orang bertanya-tanya mengenai perihal kematiannya yang tiba-tiba. Oleh karena itu, di sini Raga Besi akan mengungkap fakta kematiannya. Diketahui banyak penggemar tidak menyadari, sebelum kematiannya, Prusli sempat dirawat di rumah sakit. Hal tersebut dikarenakan Prus pingsan dan kejang-kejang di saat sesi dialog di film terbarunya yang berjudul Enter the Dragon. Usai dibawa ke rumah sakit dan dilakukan perawatan, ternyata Prus didiagnosis oleh dokter menderita edema serebral, yakni penumpukan cairan di sekeliling otak yang menyebabkan sakit kepala, pembengkakan otak, dan kejang-kejang. Mengetahui apa yang diderita tak menghalangi Prus menjalani aktivitasnya sebagai seorang aktor. Di hari kematiannya, bahkan Prus masih sibuk mengerjakan perilisan film terbarunya dan bertemu produser Raymond Chow di pagi hari. Raymond Chow juga mengungkapkan, di hari Prus meninggal, ia melihat Prus tetap enerjik dan antusias dan tidak menunjukkan bahwa dirinya sedang sakit. Terima kasih telah menonton!